Terpengang kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Terpengang kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Ayo ikuti kami, yehaa, wih airnya segar sekali, main tarif tambang siapa takut? Ayo Daniel, Adita, Afan, kayu tangan kalian ke arah berlawanan Teman, kali ini tegar mengajak kami tarif tambang pelepah pisang Permainan ini berbeda dengan tarif tambang pada umumnya Setiap tim harus duduk di atas rakit batang pisang Kemudian masing-masing harus menarik dengan cara mengayu tangan ke arah yang saling berlawanan Tapi tanpa memegang tali ya Pemenang bukan hanya yang mempunyai tenaga kuat untuk berenang berlawanan Tapi juga yang mampu menjaga keseimbangan Supaya tidak terjatuh dari batang pisang yang didaikinya Gimana? Seru kan permainan kami? Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tamba Kerjo, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang Memang mempunyai kebiasaan gotong royong yang tinggi Mereka akan saling bantu saat ada nelayan lain yang pulang melau Ayo, dorong perahunya Ombak di Pantai Selatan memang terkenal ganas Kalau perahu nelayan tidak didorong hingga ke pasir Maka perahu bisa rusak terkena ombak Ayo, pindah ke sebelah Uh, perahu ini lumayan berat teman Namun dengan bergotong royong seperti ini Beban seberat apapun bisa kita pindahkan Ini baru semangat para nelayan Indonesia Ayo, tunggu apa lagi? Kita ambil pikulannya Teman, kata paman hari ini adalah hari keberuntungan mereka Ikan hasil tangkapan tadi pagi cukup melimpa Mulai dari ikan moto bongkot, ikan pelisih, sampai ikan pari Uh, ikan-ikan ini berat sekali Berat sama dikikul, ringan sama dijiging Artinya kalau pekerjaan berat dilakukan bersama-sama Semua akan terasa mudah dan ringan Betul tidak teman? Teman, kalau ke Jawa Timur rasanya kurang lengkap kalau tidak makan iwakpe Alias ikan pari asap Mau tahu cara buatnya? Tugas Adita dan Alvan merebus ikan-ikan segarnya Kalau Mbak Yuku yang menyiapkan bumbu-bumbu Aku dan Daniel bertugas menyusun pelopang batang kelapa segar di atas tungku pengasapan Perhatikan nih teman Dua batang pertama sebagai penahan Selanjutnya susun batang lainnya sebagai alas untuk mengasapi ikan Susun yang rapi ya Daniel Jangan terlalu renggang Nanti ikannya jatuh ke dalam tungku Bisa gosong deh Bumbu uleknya terdiri dari bawang putih, kunyit, ketumbar, garam, dan daun jeruk Namanya juga bumbu ulek Harus di ulek semua hingga halus ya Teman, tahu tidak? Tubuh ikan pari terdiri dari banyak tulang rawan atau tulang lunak Supaya mudah memotongnya, rebus daging ikan pari sebentar saja Cukup sampai airnya hangat supaya dagingnya tidak hancur Setelah itu, angkat daging ikan pari Kemudian potong-potong menjadi bagian lebih kecil Potongan ikan pari kemudian dibaluri dengan bumbu halus sampai merata Bumbu ini akan mengurangi rasa amis ikan pari Dan membuat rasanya lebih lezat dan gurih Selanjutnya, kukus ikan pari berbumbu hingga masak Proses pengukusan juga tidak boleh terlalu lama Cukup 15 hingga 30 menit saja Lalu angkat dan tiriskan sampai dingin Pas! Tunggu pengasapan sudah siap Ayo kita mulai pengasapannya Ikan yang sudah dibumbui disusun di atas pelepa kelapa basah Susun yang rapi ya Jangan lupa sedikit beri jarak Teman, pengasapan merupakan salah satu cara mengawetkan ikan selain diasinkan Pengasapan bertujuan untuk mengurangi kadar air pada daging ikari Sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan membuat ikan lebih awet Selain itu, pengasapan membuat warna daging ikan menjadi menarik Dan membuat rasa daging ikan pari semakin lezat Terakhir, tutup seluruh permukaan atas ikan menggunakan daun pisang Tujuannya agar proses pengasapan dapat berjalan sempurna dan panas dapat berata Tapi harus ingat, api tidak boleh menyala selama proses pengasapan Cukup menggunakan asap dari bara api saja ya Setelah 3 hingga 4 jam pengasapan, ikan pari asap siap diangkat Supaya tidak lembab, tiriskan ikan pari asap di atas tampah yang sudah dilapisi daun kelapa kering Iwakpe siap diserta pelangsung maupun diolah menjadi berbagai macam masakan Wah, tiga amin bikin ngilir Teman, setelah seharian bermain Sore ini, kami mau membantu Mbak Yuku mengambil daun cengke di kebun Adisa, Alvan, hati-hati ya, kalian sudah siap Ayo, gue yang punya Teman, meskipun batang cengke terkenal kuat, tapi atas tidak boleh lengah Pastikan batang yang kita pegang atau ujak bukan batang yang lapuk ya Lang, lang, Daniel memang nanti Lang, kok kebelet sih Lang, lang, lang Terancangnya apa-apa, lang Waduh Loh, kemang kok, apaan ini, Pakiro, Sopo, Nil, Nil Astaga, ternyata dari tadi Daniel yang takut-takuti kamu, Pan Wah, Lik Andi sudah menunggu Ayo, bantu Pak Lik naikkan daun ke ketel Nah, bahan baku sudah siap Saatnya kita masukkan semua daun cengke kering ke dalam ketel raksasa ini Kata Pak Lik, satu ketel ini dapat menampung sekitar dua kuintal daun cengke kering Untuk sekali penyulingan Teman, untuk penyulingan yang sempurna, ketel ini harus terisi sampai penuh Hati-hati-hati Kalau sudah penuh, tutup ketelnya sampai rapat Karena proses penguapan ini akan menghasilkan tekanan yang cukup besar Sekarang apinya bisa dinyalakan Kata Paman, penyulingan merupakan cara untuk memisahkan kandungan kimia Berdasarkan kecepatan penguapan suatu bahan Rebusan daun cengke akan menghasilkan uap Yang akan didinginkan kembali melalui pipa-pipa yang dimasukkan ke dalam bak pendinginan ini Dan kemudian menjadi cair kembali Proses ini akan memisahkan dua macam benda cair Yaitu air dan minyak aksiri Karena minyak cengke lebih berat dibandingkan air Makanya minyak cengke akan tenggelam di dalam permukaan wadah Minyak ini masih berbentuk biang Jadi masih butuh proses lagi sebelum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Tapi kalau mau coba sedikit saja ya Minyak ini terasa panas jika terkena kulit secara langsung Prosesnya panjang juga ya Terima kasih telah menonton